Intro Proses tindak lanjut pelaku penistaan agama Rinaldi Pakpahan di sosial media dengan akun Facebook atas nama Josnaldi Pakpahan berimbas sampai kampung halaman. Walau proses hukum tetap berjalan dan keluarga telah mengucapkan permintaan maaf, namun untuk minimalisir resiko gejolak sosial, diadakan mediasi antar tokoh lintas umat beragama di Aula Kecamatan Pau, Kabupaten Sarulangun. Membahas izin operasial gereja di Desa Semaran, adapun kegiatan tersebut dihadiri oleh pihak kepolisian, kejari, Departemen Agama dan PKUB serta MUI dan juga para tokoh agama dari umat Islam dan Kristiani. Demi menjaga kerukunan umat beragama, personil kepolisian Resort Sarulangun tidak tanggung-tanggung menurunkan anggota kepolisian selain dari Polres juga ikut bergabung personil sektor air hitam dan sektor pauh beserta Kapolseknya. Mediasi ini menemukan hasil kesepakatan yaitu sesuai dengan keputusan lama yang sudah pernah ditetapkan pada tahun 2008 dan 2010, yaitu kegiatan jemaat tiga gereja di Desa Semaran diberhentikan sampai keluar izin dan harapan umat muslim agar hal tersebut bisa terlaksana. Jangan sampai ingkar janji seperti masa lalu.